Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dua anak lelaki bekas Kudana Menteri, Tun Dr. Mahathir Muhammad, Mirzan dan Mokzani, sedang disiasat oleh SPRM dan telah diarah mengisytiharkan harta mereka. Kedua-duanya diketahui aktif dalam dunia perniagaan dan terkenal mempunyai kekayaan yang besar. Tetapi, bagaimana mereka meraih kekayaan dan berapa kekayaan sebenar mereka? Kami menyemak semula perkara yang diketahui umum tentang kekayaan mereka dan kontroversi yang pernah dikaitkan dengan mereka. Mahathir dan isteri Dr. Siti Hasma mempunyai empat anak kandung, Mirzan dan Mokzani adalah anak kedua dan ketiga masing-masing, dengan Marina sebagai anak sulung dan mukris, anak bungsu daripada empat mereka. Pasangan itu juga mempunyai tiga anak angkat, Melinda, Mazhar dan Maizura. Menurut Bloomberg dan laman web alumni University of Pennsylvania, Mirzan pernah bekerja untuk bank pelaburan yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Solomon Brothers dan kini merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif syarikat pegangan pelaburan dan penasihat kewangan Malaysia Christian Capital, Sendirian Berhad. Dia memegang jawatan pengarah di beberapa syarikat swasta dan awam di Asia Tenggara, termasuk penapis minyak terbesar Filipina Petron dan pengeluar elektronik tempatan Betamec. Dia juga merupakan bekas ketua pegawai eksekutif konsertium logistik berhad KLB. Sementara itu, Furbus pernah menyenaraikan Mokzani sebagai antara orang terkaya Malaysia beberapa kali sejak 2007. Furbus meletakkannya sebagai kesembilan terkaya di Malaysia pada tahun 2013 dengan kekayaan lebih RM4.22 bilion daripada industri minyak dan gas. Dia mengasaskan fabrikasi peralatan minyak kencana petrolium yang kemudiannya menjadi sapura kencana petrolium berikutan penggabungannya dengan sapura kres pada 2012 dan kini dikenali sebagai sapura energi. Mokzani dilaporkan telah melepaskan pegangannya dalam sapura kencana pada akhir tahun 2017. Pada 1990-an, Asia Week menilai pegangan Mirzan dalam syarikat awam sahaja melebihi 880 juta Amerika dolar syarikat. Pencapaian utamanya di Malaysia selepas pulang dari Amerika Syarikat adalah dalam konsertium perkapalan berat KPB pendahulu KLB. Menurut penyata tahunan KLB 1999, Mirzan berjaya meningkatkan perolehan KLB daripada RM100 juta pada tahun 1995 kepada RM417 juta pada tahun 1996. Lebih daripada 4 kali ganda perolehannya dalam hanya 1 tahun. Ia mencecah RM730 juta pada kemuncaknya pada 1997 menarik perhatian daripada pasaran domestik dan antarabangsa. Malangnya, pengambil alihan dan pengembangan agresif syarikat itu meletakkan di bawah tekanan hutang yang ketara dan ia terjejas teruk oleh permulaan krisis keuangan Asia 1997 liabilitinya meningkat kepada RM400 juta. Sebagai sebagian daripada tuntutan makamah yang berturusan, Menteri Keuangan pada masa itu Anwar Ibrahim Mendakwa menghadir telah cuba menyelamatkan beberapa syarikat yang mengalami masalah keuangan di tengah-tengah krisis termasuk KPB. Mahadir dikatakan kecewa apabila Anwar Ibrahim enggan dan bimbang tentang potensi memalukan jika perkara itu dibentangkan di parlimen untuk dibahaskan. Jadi sebaliknya, Mahadir didakwa mengenepikan kuasa Anwar dengan mengarahkan Petronas menyelamatkan KPB memandangkan syarikat minyak itu berada di bawah bidang kuasanya sebagai Perdana Menteri. Anak syarikat Petronas, MISC Berhad, membeli KPB dengan harga RM220 juta AS. Dalam bidang autobiografi, A Doctor in the House Mahadir mempertahankan langkah itu berkata ia bukan cubaan bail-out kerana Petronas membeli KPB pada harga rendah dan menjual beberapa kapal pengangkutan pada keuntungan yang lumayan apabila industri perkapalan pulih. Mirzang kekal sebagai pengurusi eksekutif KLB sehingga Ogos 2007 manakala syarikat itu berkembang untuk dikenali sebagai Post Logistics dan Berhad hari ini. Bekas Perdana Menteri, Datu Sri Najib Razak, mendakwa bahwa kencana petrolium milik Mughzani memenangi lesen untuk mereka bentuk struktur luar pesisir daripada Petronas pada tahun 2002. Dakwaan itu dibuat pada tahun 2020 sebagai tindak balas kepada dakwaan Mahadir bahwa anak-anak Najib mendapat manfaat daripada kontrak kerajaan semasa menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya, Mughzani juga menafikan dakwaan Najib dengan mengatakan bahwa sapura kencana petrolium hanya ditubuhkan pada tahun 2012 selepas Mahadir berundur sebagai Perdana Menteri. Namun, bukti daripada penyata tahunan kencana 2011 mengesahkan bahwa kencana petrolium berhad sebelum penggambungan dan penamaan semula sememangnya telah memperoleh kontrak Petronas pada 2002 seperti yang didakwa oleh Najib. Mughzani juga pernah mengetuai pengeluar gentian optik Opcom Group yang diasaskan oleh adiknya Mukris. Dalam tuntutan mahkamah, Anwar mendakwa Mughzani, Minizan Mukris dan istri Mukris, Norzita Zakaria adalah pengarah syarikat itu dari 1994 hingga 2021. Dia mendakwa dalam tempoh ini Mahadir telah menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan untuk mempengaruhi keputusan Telekom Malaysia TM yang menjalankan rundingan terus dengan Opcom untuk pembekalan kabel gentian optik. Opcom juga menimbulkan persoalan selepas dianugerahkan kontrak RM11.16 juta daripada TM hanya beberapa hari selepas pilihan raya umum ke-14 dan Mahadir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di bawah gabungan Pakatan Harapan. TM kemudian menjelaskan keputusan itu dibuat sebelum pilihan raya berikutan proses tender terbuka. Kemudian apabila pelan gentian dan ketersambungan kebangsaan diumumkan pada 2019, harga saham Opcom melonjak di tengah-tengah spekulasi bahwa ia akan menjadi penerima utama projek itu. Menteri Komunikasi dan Multimedia pada masa itu, Gobind Singh Dio kemudiannya menjelaskan bahwa Opcom tidak boleh membida kontrak itu kerana ia tidak mempunyai lesen yang berkaitan. Mahadir telah lama menegaskan bahwa kekayaan anak-anaknya adalah hasil kerja keras mereka sendiri dan tidak ada kena mengena dengannya. Jika mereka kaya sekarang, ia adalah atas usaha mereka sendiri. Mereka berhak menjadi kaya, yaitu jika mereka boleh menjadi kaya tetapi beberapa saudara saya miskin seperti tikus gereja katanya pada 2018. Semasa temu bual dengan Asia Week 1998, dia menjawab dakwaan nepotisme dan kronisme dengan berkata kerajaan mesti membantu sektor swasta, terutama syarikat milik Bumi Putra, untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi. Dia mencabar penemu ramah untuk beritahu saya mana-mana ahli perniagaan yang tidak rapat dengan kerajaan ini. Dalam tuntutan mahkamah dengan Anwar, Mahathir menuduh bekas anak didiknya sebagai pembohong yang tidak pernah mewujudkan bukti atas dakwaan penyalahgunaan kuasa. Dia menegaskan bahwa Anwar sendiri memberitahu media pada Mac 1998 bahwa pembelian KPB oleh MISC bukanlah bailout tetapi keputusan perniagaan. Dia juga membantau bahwa Opcom jauh mendahului pesaingnya sebagai perintis daripada dalam membekalkan kabel gentian optik di Malaysia dengan pelbagai pensijilan ISO untuk menunjukkannya. Malah kataan Mahathir, Anwar telah mengakui bahwa TM sendiri telah mengeluarkan surat daripada Kementerian Keuangan untuk mengadakan rundingan terus dengan Opcom berhubung kontrak gentian optik itu. Terima kasih telah menonton!